Hai semua, nama saya Alvi Soraya dari kelas 9A dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bidang IPS SMP. Yang pertama, saya akan memberitahu kalian tentang materi-materi yang akan dipelajari di bidang IPS SMP. Untuk materi-materinya itu ada empat. Yang pertama ada materi geografi yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Yang kedua ada sosiologi yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Yang ketiga ada ekonomi, mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Yang keempat ada sejarah yang mempelajari cerita-cerita atau mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Dan untuk cara belajar yang efektif dan cara belajar yang biasa digunakan di bidang IPS itu ada mendengar, membaca, memahami, dan mengerjakan soal. Biasanya yang pertama kita mendengar, mendengar apa yang dijelaskan guru di kelas. Terus membaca, membaca materi-materi di buku atau membaca materi-materi di PDF yang sudah di-share gurunya. Selanjutnya kita memahami materi-materi yang sudah didengar atau dibaca. Biasanya memahaminya kalau kurang paham bisa dengan ditulis. Terus yang terakhir mengerjakan soal untuk mengetes kepahaman materi kita. Benefits atau keuntungan yang didapat kalau misalnya kalian masuk ke bidang IPS itu sebenarnya ada banyak. Tapi yang saya tulis di sini cuma empat, yaitu menambah ilmu dan wawasan yang sudah pasti bisa mengatur waktu lebih baik. Karena di Olimpus atau di bidang IPS ini kita bisa mengatur mana waktu belajar untuk sekolah, mana waktu belajar untuk Olimp. Dan ada belajar berorganisasi dengan baik dan menambah banyak teman dari sekolah lain. Sekian dari saya, terima kasih dan semangat. Terima kasih telah menonton!